Menebar pesona dan mencari simpati dari warga Garut. Perilaku bak artis ibu kota inilah yang kini tengah gemar dilakukan Bupati Garut Aceh Fikri. Tanpa agenda resmi, Bupati Aceh Fikri menyempatkan diri berjalan-jalan di kawasan Jalan Ahmad Yani Garut. Aceh membantah kalau sidak ini dianggap sebagai bentuk tebar pesona. Kedatangan orang nomor satu Garut di tengah warga dan pedagang KK5 ini sebagai kunjungan kerja. Selain melihat kesiapan pedagang menyambut pergantian tahun, juga untuk mempersiapkan revitalisasi PKL agar tidak terlihat kumuh. Melihat Bupati ada di dekat mereka, puluhan warga mengerumuni sang Bupati. Meski skandal nikah kilatnya dengan gadis belasan tahun jadi sorotan publik, Aceh Fikri seolah tidak merasa malu. Aceh juga tidak risih melayani permintaan foto bersama warganya. Bukan hanya wanita tengah bayah, para gadis remaja juga berebut foto bersama dengan Bupati. Bahkan seorang warga tanpa malu-malu mencium pipi Bupati. Keramaian warga berkerumun dan foto bersama ini difahami Aceh sebagai wujud dukungan warga. Sebab semula ia cemas akan dihujani batu jika muncul di tengah warga. Sikap percaya diri, soal masih adanya dukungan warga untuk dirinya memang bukan tanpa alasan. Maklum, nasib karir politik Aceh Fikri belakangan benar-benar tengah berada di ujung tanduk. Sejak kasus pernikahan kilatnya dengan Fani Oktora, serta pernikahan sirinya dengan sejumlah wanita lain, sosok Aceh menjadi gunjingan publik. Laga pemangzulan sebagai Bupati juga tengah digalang fraksi di DPRD. Hasilnya, Bupati yang terpilih lewat jalur independen ini terancam dipecat. Surat rekomendasinya juga sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Namun Aceh bukan Bupati yang gampang menyerah. Selain kerahkan masa pendukungnya, ia juga menebar ancaman. Melakukan gugatan balik terhadap sejumlah pihak yang dinilai berkonspirasi, menjatuhkan dirinya dari kursi Bupati. Selain siap-siap mem-PTUN-kan Ketua DPRD Garut, Aceh juga akan melakukan gugatan hukum terhadap Gubernur Jawa Barat dan Mendagri. Sampai saat ini, Aceh Mikri masih optimis bertahan dan mendapat dukungan warga hingga masa dinasnya sebagai Bupati habis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat